Halo guys, akhir-akhir ini banyak banget ya temen-temen kita, konsumen kita yang cari tutorial podcast 4 orang di smartphone Nah, kali ini di depan gue udah ada alat-alatnya ya Gue bakal tunjukin gimana caranya podcast 4 orang praktis di smartphone Buat temen-temen yang penasaran, langsung aja tonton video ini sampai beres Nah, untuk alat apa aja yang kita pake di paket podcast ini ya, tutorial ini Itu tuh pertama ada mixer ya, mixernya ini recording T RT-X6, Pro RT-X6 ya Jadi ini tuh udah mixer, udah ada USB-nya, jadi bisa audio interface juga Nah, terus ada ini, ada mikrofon, nah ini mikrofonnya gue pake TM80 ya Tascam TM80 yang black, nah dia tuh udah dapet kabel dan shock mount dan stand juga Nah, ini lalu, apalagi headphone pastinya ya, headphone, ini tuh headphone untuk monitoring nanti ke penggunanya Pengguna si podcastnya yang jadi bintang tamu podcastnya Terus ini ada headphone amplifier, kenapa perlu headphone amplifier ini? Karena output si recording T ini dia hanya satu ya, phonesnya Jadi perlu dicabang pake ini ya Nah, terus ada kabel tambahan lagi Ini ya, kabelnya itu Gue pake fension ya Jadi TRS 6,5 itu 3,5 Nah, ini tuh nanti untuk nyambungin dari mixer kesininya Nah, itu aja yang didapet dari paket podcast yang kita jual ini ya Nah, nanti setelah ini gue bakal kasih tutorial untuk routingnya gimana Nah, kali ini routingnya nih gue kan mau kasih tutorialnya untuk podcast di smartphone menggunakan mixer ini ya Jadi, pertama tuh temen-temen yang pasti si mixernya harus dinikkan dulu ya Sambungkan ke listrik ya Ke PLN Karena ini kan belum pake baterai ya Nah, kayak gini Udah nyala Lalu Untuk itu kita sambungkan mikrofonnya ya Mikrofonnya ini tuh Gue pakenya TM80 ya TM80 tuh dapetnya udah kayak gini nih ya Nah, nanti temen-temen ngeliat ya Nah, segini dapetnya Nah, dia tuh udah dapet stand ya Stand yang seperti ini Tapi, ini di paket kita tuh Kita tambahkan lagi stand yang seperti ini Yang berdiri ya Berdirinya tuh Dia lebih tinggi gitu Kan, kalau ini tuh lebih pendek ya Nah, pendek Nah, pake yang seperti ini ya Nah, caranya itu Ini ada Skrup yang dari sini ya Temen-temen tuh nanti Ini itu tuh dibuka ya Nah, dimasukkan ke sini Ya, nih Seperti ini Nah, gitu Ya Lalu, sok maunya dipasangkan Ini sok maunya juga udah dikasih dari Tas camnya Ya, seperti ini Kayak gitu Nah, lalu Setelah ini tuh Baru kita Sambungkan Sambungkan sisa tas camnya Camtm80 ini Dia udah dapet kabel Ya, dapet kabel Kita buka dulu ya Kabelnya Ini tuh kabelnya Bawaannya 2 meter Ya, jadi Kalau misalkan Mau Lebih panjang lagi Itu ya Temen-temen bisa Order terpisah Nah, ininya Masukannya gimana Nah, caranya Masukannya ke sini ya Nah, ini tuh ada channel 1 Ya Masukannya ke sini Nah, seperti ini ya Nah, setelah itu Ini disambungkan ke sini Ya Nah Oke Oke, kita susun dulu ya Biar rapi Nah Ini udah seperti ini Nah, lalu Untuk Sambungkan headphone nya Itu gimana Nah Ini kan ada headphone amplifier Ya Untuk HA4 ini Dia itu belum Dapat adapter Ya Ya, dengan harga 400an Ini dia belum dapat adapter Ya Jadi Temen-temen Tapi udah dikasih Kabel seperti ini Nah Kabelnya seperti ini Kita hanya perlu Charger smartphone Ya, yang kayak gini Tinggal disambungkan Kepalanya Ya Dan tidak direkomendasikan Untuk Dicolokkan ke laptop Karena nanti powernya kurang Ya Ini gue colokin ya Kesini ya Gue sambung Ini sambungkan Kesini ya Nah Sudah nyala ya Ada kelihatan hijau Nah Lalu Sambungkan kesini Gimana Pakai kabel ini Ya Di dalam paket ini Itu kita udah kasih juga Ini ya Yang Namanya tuh BAB 1,5M Ya Ini kita buka dulu Ya Kabel tie nya Biar Tidak Ini ya Nah Nah Ini Ini kan ada PONS Disini Disini ada PONS Ini teman-teman Masukkan kesini Yang kecilnya Yang 3,5M Masukkan kesini Ininya Masuk Ke input Ya Ke input disini Ada bacaannya ya Teman-teman Input disini Input Nah Nah Seperti itu Lalu Untuk Ke headphone nya Teman-teman Jangan ngambil lagi Dari Mixer ini Tapi dari Si HA4 plus ini Dia Dia kan ada 4 Ya Karena kita Paket podcast nya 4 orang Ya Jadi Ini Gue nyontohinnya Satu ya Tapi sebenarnya Dapetnya 4 Gitu ya Nah Nanti Tinggal masukkan kesini Nah Gitu untuk routingnya Nah Jadi ini Yang stand ini Tidak dipakai ya Nah Untuk routing ke Smartphone nya Bagaimana Oke Gue bakal tunjukin Sekarang Nah Setelah tadi Gue udah tunjukin Gimana cara Nyambung-nyambung Ini ya Pertama Untuk nyalain Si Ini TM80 Itu Dia harus nyalain Phantom nya Sebelah sini Nih Ada sebelah sini Nyalain dulu Nah Gitu ya Nah Lalu Dia kan dikasih kabel USB Teman-teman Dia dikasih kabel USB Nah Di video ini Gue bakal kasih tutorialnya Gimana caranya Untuk Podcast nya Di smartphone Langsung Videonya Langsung Kerekam Audionya Langsung Kerekam Biar praktis Nah Nah Kali ini Gue pake Smartphone Samsung Ini Tipenya M12 Gue belum coba Di smartphone lain Tapi Harusnya sih Bisa Cuman Gue gak jamin Juga Karena Disini Gue nyobainnya Pake Smartphone Ini Nah Pertama Teman-teman Harus Perlu Namanya Ini OTG Ini Dijual Terpisah Dari paketan Ini Jadi Teman-teman Beli OTG Karena Ini Gue USB-C Jadi Belinya USB-A To USB-C Nah Gitu Pasangin Aja Kesini Terus Setelah Itu USB-nya Disambungin Kesini Teman-teman Nah Disini Ada Tanda USB Gitu Masukin Nah Ini OTG-nya Udah Gue Pasangin Kesini Dan Colokin Aja Kesini Nah Perlu Diinget Teman-teman Tidak Semua Yang Android Seperti Ini Itu Dapat Merekam External Mic Jadi Ini Itu Itungannya Bukan Itungan Sebutannya External Mic Langsung Rekam Masuk Audionya Ke Video Jadi Teman-teman Itu Harus Perlu Namanya Aplikasi Pihak Ketiga Namanya Open Camera Nanti Cari Aja Di Playstore Terus Itu Nanti Di Search Aja Nanti Gue Tunjukin Di Sebelah Kiri Ini Open Camera Dan Cara Setting nya Juga Nah Ini Gue Udah Sambungin Kesini Itu Nanti Kita Cek Sinyalnya Cek Sinyalnya Itu Gimana Ini Kan Gue Pakainya Satu Mic Tapi Karena Dipakai Itu Ada Empat Sebenarnya Settingan Semuanya Sama Aja Nah Ini Phantom Power Tadi Udah Dinyalakan Jangan Lupa Levelnya Dinyalakan Juga Nah Lalu Ini Juga Jangan Lupa Main Mix Nah Ini Dinyalakan Nah Udah Gitu Kita Kan Mau Ini Rekam Disini Kita Cek Sinyal Dulu Caranya Ini Direkam Aja Nah Nanti Disini Kita Pukul Pukul Nah Ini Mic Dipukul Pukul Nih Udah Ada Nah Berarti Ini Sudah Masuk Ke Smartphone Ini Audionya Nah Seperti Itu Ini Kalau Misalkan Gue Kecilin Jadi Nggak Bakal Ada Ini Gue Pukul Nah Bener Kan Ada Ini Gue Gedein Nah Untuk Disini Ini Ini Adalah Output Master Jadi Nanti Teman Teman Semuanya Kan Mic Masuk Sini Nanti Itu Si Mic Ini Dibesarin Satu Satu Nah Ini Buat Equalizer Nya Juga Nanti Diatur Aja Nah Untuk Pons Itu Teman Volumenya Ngambil Dari Sini Ini Ada Pons Sengaja Gue Besarin Full Biar Kita Aturnya Disini Aja Di Headphone Amplifier Oke Gue Bakal Langsung Praktekin Aja Hasil Dari Ini Podcast Ini Gimana Gue Bakal Cobain Sekarang Nah Guys Sekarang Teman Teman Lihat Hasil Dari Yang Tadi Kita Sambung Sambung Ini Sudah Kita Routing Juga Nah Jadi Ini Hasil Dari Audio Dari Mixer Recording T Pro RTX 6 Disambung Ke Smartphone Pake Open Kamera Nah Kayak Gini Suaranya Jadi Ini Simulasinya Sebenernya Buat 4 Orang Tapi Karena Ini Terbatas Tempat Juga Jadi Misalkan Empat Orang Tinggal Ditambah Aja Ini Tiga Disini Nah Gitu Untuk Mikrofon Nah Ini Juga Gue Pake Headphone Gue Bakal Dengar Untuk Monitoring Nah Untuk Ini Untuk Si Efek Efek Ini Kan Ada Efek Ini Kalau Misalkan Gue Mau Matikan Juga Bisa Nah Ini Gue Udah Nggak Ada Efek Sekarang Nah Terus Gue Mau Podcast Itu Nanti Ada Back Sound Disini Dia Ada Bluetooth Nah Disini Ada Bluetooth Kita Teken Aja Untuk Disambungkan Ke Smartphone Kita Nanti Dia Ada Mixer 01 Disini Nah Kita Dipair Aja Nanti Dipair Aja Oke Udah Kita Sambil Menunggu Pair Ini Gue Mau Bakal Sambungkan Apa Itu Namanya Mixer Apa Soundtrack Soundtrack Misalkan Gue Ini Ya Back Sound Untuk Nah Ini Misalkan Gue Ini Pake Ini Gue Puter Aja Disini Nah Ini Sambil Nunggu Ini Ini Gue Play Ini Gue Skip Nah Ini Udah Ada Back Sound Nah Seperti Itu Teman Nah Jadi Untuk Nambah Back Sound Bisa Dari Bluetooth Juga Nah Gue Bakal Terangin Juga Sedikit Disini Untuk Fungsi Fungsinya Nah Nanti Itu Di Sebelah Kiri Itu Ada Gain Itu Untuk Menambah Power Kita Kalau Misalkan Ini Gue Kecilin Si Volume Ini Gue Nggak Ada Suara Gue Nah Ini Untuk Equalizer Nah Ini Untuk Equalizer High Mid Kalau Mid Jadi Suara Mid Keluar Nah Gitu Untuk Ini Low Nah Seperti Itu Nah Ini Untuk Efeknya Nah Ini Untuk Pengaturan Backzone Itu Yang Dari Bluetooth Ini Dari Sini Nah Ya Dari Sini Ada Namanya Level Disini Nah Terus Untuk Efek Kalau Misalkan Teman Teman Mau Pakai Efek Podcast Mau Pakai Efek Itu Tinggal Nambah Disini Kita Pilih Aja Mau Pakai Room Stage Hall Atau Karaoke Ini Gue Contohnya Pakai Room Ini Gue Gedein Aja Cek 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 Nah Ini Sudah Ada Nah Sini Efeknya Mau Dibesarin Disini Bisa Nah Kayak Gitu Caranya Teman Nah Disini Karena Ininya Gue Udah Full Kan Jadi Disini Ngatur Nah Nanti Di Sebelah Sini Dia Ada Volume 1234 Nah Karena Buat Empat Orang Jadi Ini Gue Seuat Headphone Masuk Ke Channel 4 Nah Ini Volumenya Nah Seperti Itu Teman Untuk Mengatur Ininya Headphone Untuk Mengatur Mikrofon Dan Teman Teman Mau Ada Back Sound Nah Kayak Gitu Mudah Mudah Ini Cukup Dimengerti Juga Teman Teman Nah Teman Teman Kalau Misalkan Ada Special Effect Apa Misalkan Kita Mau Nyalain Clap Ada Disini Tinggal Dipijit Semuanya Tinggal Ditekan Bukan Dipijit Ditekan Nah Gitu Nah Kayak Gitu Teman Teman Ini Lengkap Banget Podcast Console Dari Mixer Recording Teh Pro X T X6 Ini Nah Seperti Itu Tutorialnya Kalau Misalkan Masih ada Yang Ditanyakan Nanti Teman Teman Komen Aja Di Bawah Ini Oke Nah Teman Teman Untuk Paket Podcast Yang Empat Orang Ini Teman Teman Itu Gampang Tinggal Langsung Klik Link Di Bawah Ini Ini Itu Itu Sudah Ada Kita Buat Paketannya Jadi Sudah Dapet Semua Yang Tadi Gue Jelasin Disini Itu Harganya Dari Rp2.350.000 Sampai Ke atas Yang Ngebedainnya Itu Adalah Si Paketan Mic 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 Beda Ada Yang Ini Gue Pake TM80 Ada Yang Bm800 Dan Sampai Yang Audio Teknik Atau P120 AKG Nah Itu Temen Temen Tinggal Klik Aja Nanti Gue Tunjukin Gimana Cara Lihat Varian Ya Nah Itu Semuanya Udah Lengkap Kecuali Yang Kabel OTG Tadi Karena Tadi Gue Ini Ngedemo In Nya Ke Smartphone Nah Gue Edit Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Tapi Jangan Lupa Tombol Subscribenya Diklik Dulu Loncengnya Juga Diaktifin Dan Jangan Lupa Follow Instagram Kita Untuk Yang Di Bandung Mau Langsung Dijelasin Kayak Tadi Yang Gue Di Video Tadi Bisa Langsung Ke Offline Store Kita Jalan Juk Tertengah 1 Nomor 22 Bandung Cek Aja Di Google Map Nah Gue Edit Sampai Jumpa Di Video Berikutnya